Halo Assalamualaikum Pemirsa Langgung Jayopan Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua tentunya Pada momen kali ini kita akan share ya Eksperimen kami yaitu cat candy biru diopos dengan lembayung merah ya Produknya Penta Super Gloss Dan ini adalah cuplikan video pada waktu eksekusi ya Oke terima kasih pada kawan-kawan yang telah setia menonton konten-konten kami Dukung terus channel kami agar senantiasa kita terus update tip dan trik dalam dunia painting ya Nah ini adalah helm yang akan kita buat media praktek ya Kebetulan warnanya blue Neon blue ya ini ya Ini sudah kita kusam Catnya belum rusak dan kita jadikan sebagai dasaran sekaligus Tahapan setelah pengampelasan kita tutup bagian-bagian yang tidak perlu dicat Pakai isolasi kertas Tahapan selanjutnya menyiapkan lembayung merah dengan kode seperti itu ya Ini juga ada Selanjutnya cat candy biru dengan kode seperti itu ya Nah ini ada jeda seduluh dulu ya Untuk konten kita besokan hari adalah ngoblos merah sekupi dengan cat seadanya ya Silahkan pantau untuk konten esok hari adalah ngoblos cat merah sekupi dan tutorial cara sulam anti belang ya Seperti contoh di video ini ya Oke jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi video kita keesokan hari Yaitu cara ngoblos cat merah sekupi dan cara sulam pakai spray K3R3 ya Biar nggak bilang gimana ada triknya memangnya Oke terima kasih Mari kita lanjut materi kita Siapkan aquaglass Kaleng kosong buat jagrak Terus dilanjut Mengaduk cat birunya ya Ini contoh warna cat candy biru Produknya pinta supergloss Kita aduk dulu ya Dipersiapkan Diaduk rata Lalu masuk tahapan ngoblos Nah kita tuangkan 1 sendok dulu ya buat rasio contoh Cat candy biru 1 sendok dan mutiara merahnya 1 sendok pula Nah kita aduk dulu Ini mohon maaf videonya agak ke atas ya Kurang concern bikinnya Karena nyambi ngelayani konsumen Nah seperti ini Diaduk dulu Ini komposisinya 1 banding 1 sendok 1 sendok Untuk candy biru 1 sendok Untuk lembayong merahnya Nah seperti itu Nah ini nanti kita aduk ya Kita plus dengan thinner Perbandingan 1 banding 2 ya Nah kita coba pada sebelah kertas gimana Masih kelihatan gelap ya Tapi apakah benar Seperti itu Nah kita akan langsung eksekusi ya Kemedia Masihnya gimana Kita mulai dari Bagian yang tepi dulu ya Nanti dilanjut yang mudah-mudah Nah ini adalah kondisi Bengkel kami ya Bisa Sambil Lihat-lihat Pemandangan Kalau Siang ya Banyak orang cangkrok ya Nyawang-wangsoro Nyawang-wangsoro Nyawang-wang ecet Nah ini mulai kita Aplikasikan pada media Apakah ini nanti Berefek Atau mungkin Hanya mempermudah Warna cat candy-nya ya Untuk Konten video Cat biru Di Lembayong Merah Itu pada video sebelumnya Memang juga ada Namun itu kan dicampurkan Pada furnace-nya Sudah kami Tunjukkan Yaitu di Cover panel Cover panel Montor Hulia Beat biru ya Kelihatan Gada si merahnya Luar biasa Ini dicampurkan Apakah hasilnya Sama Oke Kita pantau Video ini Sampai akhir Durasi Dan untuk Kawan-kawan yang Belum mengetahui Kalau Dicampurkan clear Hasilnya kayak apa Nanti di Rekomentasi video Yang akhir Akan kita tampilkan ya Tidak klik Langsung ke TKP Ini adalah Proses Dengan Pemprotan pada media Dengan cat Oplosan Candy Biru Merek Penta Supergloss Dengan Lembah yung merah Projeknya Penta Pura Pula 1 Ini lapisan pertama Sebetulnya Tidak ada Efek sama sekali Nanti untuk Tahapan yang kedua Kita mulai Agak semakin gelap Untuk warna Cat Candy Dari cat Neon blue Sebelumnya Mengapa Tidak saya Dasari Karena Memang Cat Candy Biru Itu Dasarannya Kan Biru Muda Metallic Jadi Tidak perlu Didasari Apakah Pola Seperti ini Prosedural Prosedural Asalkan Dicek dulu Cat sebelumnya Itu Luka Atau Enggak Kalau Enggak Luka Enggak Perlu Di Epoxy Enggak Usah Dicat Silver Berdasar Enggak Perlu Nah Menurut kami Cat Itu Yang Baik Adalah Cat Standar Pabrikan Enggak Terlalu Tipis Juga Enggak Terlalu Tebal Nah Standar Namun Bahan Bagus Itu Akan Lebih Kuat Daripada Tebal Tapi Bahan Yang Bahan Yang Dipakai Murah Nah Ini Kita Cek Di Bawah Terik Matahari Sedikit Sekali Efeknya Mungkin 3-5% Atau Sama Sekali Menurut Anda Karena Ini Pakai Kamera Handphone Jadi Kurang Begitu Jelas Kalau Secara Langsung Memang Ada Metalik Lembayung Emasnya Lembayung Teralat Lembayung Merah Ada Namun Seperti Konyol Zong Gak Ada Perubahan Sama Sekali Hanya Mempermudah Cat Candy Birunya Saja Nah Tidak Sampai Disini Kami Juga Akan Membutikan Di Dalam Ruangan Seperti Apa Nah Di Dalam Ruangan Ini Sudah Kering Saya Pasang Kita Teliti Secara Detail Nanti Akan Kami Bantu Nunjuk Paka Jemari Pak Suding Ben Nah Efek Nah Itu Jadi Efeknya Cuma Ada Penambahan Efek Kemerah Merahan Itu Cuma 5% Dari Warna Dasar Dan Poin Yang Kedua Yang Terpenting Adalah Mempermudah Cat Candy Birunya Jadi Mudah Kalau Dicampurkan Masih Bagusan Disemprotkan Dicampurkan Pada Clearnya Nah Untuk Mengetahui Bedanya Nanti Silahkan Diklik Di akhir video Ada tawaran Rekomendasi Cat dulu Di Clear Clearnya Di lembayong Dicampuri Ditetesi Lembayong Merah Hasilnya Beda Nah Ini Contohnya Semburat Semburat Gitu 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 Jelas Nah Seperti Ini Kemerah Merah Ada Tapi Cuma 5% Saya Kategorikan Cuma 5% Gak Gak Merubah Dimensi Apapun Sedikit Sekali Efeknya Jadi Esperimen Kita Baik berhasil Atau Enggak Mencapai Warna Tujuan Atau Main Di Campuran Clear Bukan Pada Cat Meskipun Candy Ternyata Enggak Berpengaruh Sangat Kecil Sekali Nah Ini Saya Soroti Pakai Lampu Putih Tetap Enggak Nampak Sedikit Sekali Efeknya Masih Jelas Yang Lembayung Dicampurkan Clear Pada cat Motor Yang Cat helm Motor Yang Hitam Itu Masih Bisa Dilihat Dari Samping Seperti Ada Si tembaga Terima kasih Sudah menonton Konten kami Salam Sukses Buat Semuanya Sub indo by broth3rmax